Intro Saudara sekalian Yesus itu adalah benteng kita Dia itu juga adalah kekuatan kita Saudara sekalian ya Dia sumber pertolongan kita Dia adalah endalan kita satu-satunya Oke Saudara sekalian tadi saya Ben itu lagu Jadul-jadul banget Lagu jadul banget Tapi lagu-lagu gama ini justru menurut saya Mempunyai sesuatu Ya orang sebut urapan Orang sebut Sesuatu Saya meyakini karya roh kudus dinyatakan Melalui lagu-lagu seperti demikian Justru ketika kita menyanyi kita merasa Dibawa ke dalam suatu Suasana dimana kita merasa Dekat dengan Tuhan dimana kita justru merasakan Bahwa ada sesuatu pada lagu-lagu demikian Yang sulit untuk Kita Katakan ya Sulit untuk Dinyatakan Tapi kita merasa Ada sesuatu pada lagu-lagu Seperti demikian Maka Ketika kita Nyanyi lagu demikian itu Rasanya Hati kita didamah Tuhan Kita dikuatkan oleh Tuhan ya Sungguh luar biasa lah Karya Tuhan yang ajaib Sudara-sudara sekalian Sudara terkasih Sebagian sudara-sudara saya Saya gak tau ada berapa yang 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 Ikut Acara seminar Family Life Conference Jadi besok saya akan Bicara Saya punya segmen itu Segmen terakhir Jam Sepuluh Tiga puluh Dan topik saya adalah Ternyata Istri saya perempuan Sebagian sudara mungkin pernah dengar Saya ngomong demikian Ketika saya pertama kali ngomong demikian Oh sudah daftar ya Puji Tuhan Ketika saya ngomong demikian Itu Kira-kira Dua puluh tahun lalu Ya Jadi dua puluh tahun lalu itu Saya bikin Seminar Ternyata istri saya Perempuan Ya Dan saya pikir Banyak orang barangkali Tidak pernah sadar Bahwa istri kita ini Perempuan Ya Jadi tolong diperlakukannya itu Jangan seperti Laki-laki Seperti teman kita Gitu Ya Dan Karena itu Apa ada di Youtube Pak rekamannya Harusnya ada ya Saya gak tahu Panitianya ikut Hadir disini gak Ya Salah satu panitianya Kadang-kadang Suka Ikut acara doi Si Melani Ya Mudah-mudahan dia ada Dan bisa dengarkan ini Saya gak tahu Oke Baik Sudara-sudara sekalian Ya Ya Itu lagu lama Yesus Kalau pembela aku Ya Pada siapa aku harus takut Sudara terkasih Kalau sudara-sudara Pengen baca Alkitab Sudara-sudara pengen baca Dari awal Sampai akhir Saya yakin Sudara-sudara Ketika baca Alkitab itu Di tengah jalan Bakal ketemu Sama namanya Jalan Macet Ada rekamannya ya Oke Ada rekamannya Mudah-mudahan Bisa di Upload Ya Sehingga Sudara sebagian Bisa ikuti Ya Kalau gak Saya akan minta rekamannya Nanti untuk Kopi paling gak bisa Karena saya terakhir bicara Tentang Ternyata istriku perempuan itu Sekitar 15 tahun lalu 15 tahun lalu Saya berhenti bawa Materi itu Tapi Dua tahun lalu Ada satu orang Yang hubungi istri saya Dan dia minta tolong Untuk saya bisa ke gerejanya Untuk bicara topik Ternyata istri saya perempuan Jadi saya terus tanya Eh itu Topik kan 15 tahun lalu Saya bawa kan Kok Anda bisa tahu Saya pikir sudah lewat Masa-masa itu Dan dia cerita Saya dengar kaset Bayangkan ya Zaman sekarang Masih ada orang yang dengerin Kaset Pak Saya dapat kasetnya Dari seseorang Dan ketika saya dengar Saya merasa bahwa Orang-orang yang kerja saya Mesti dengar Pesan ini Ya Jadi begitulah Sudara sekalian Bisa nanti lihat di Youtube Ada rekamannya ya Oke Sudara sekalian Lanjut ke topik kita ya Kalau sudah Sudara Baca kitab Dari awal sampai akhir Ketika di awal Sudara masih seru Kitab kejadian Oke Banyak Dramanya Kemudian Sudara baca Keluaran Seru Oke Tapi di keluaran lah Sudara akan menemukan Jalannya agak sedikit bergelombang Yaitu ketika Sudara-sudara Sudara Oke itu sudah ada tuh Linknya itu Ya Thank you Peter Yang sudah kasih link itu Ya Oh ya oke Oke Sama tuh Bu Mega sama Peter Ngasih link yang sama Sudara ketika baca keluaran Sudara tiba pada Jalan agak bergelombang itu Yaitu pasal 25 Apa itu? Pasal 25 Adalah Instruksi Membangun Pait suci Kenapa saya pengen itu jalan bergelombang? Karena di situ Sudara-sudara Kalau baca itu Sudara-sudara Mungkin akan bingung ya Ngapain ya Dia ngomong sampai Detail seperti begitu Ngomongnya sampai Bangun Pait suci Itu Kamu bangunnya itu Ambil papan Lima biji Kamu ikat Itu ya Pakai kain ini Pakain lain sebagainya Nanti berapa Itu kamu jadikan satu Kamu bikin kayak gini Kemudian atasnya Instruksinya sangat Amat Menetil Itu Lumayan Lumayan Apa namanya Memerukan suatu ketabahan Untuk bisa membaca bagian itu Tapi yang betul-betul Bikin pusing adalah Bahwa ternyata Ketika Musa Kemudian membangun Baik suci Dia nulis begini Maka Baik suci itu Aku bangun Terus dia cerita lagi Bangunnya itu Pagarnya Pakai papan sekian Ukurannya sekian Panjang lebar Tebal sekian Terus aku ikat Pakai kain Yang kayak gini Terus aku taruh kayak gini Aku sambung kayak gini Semua yang dia katakan itu Itu sama persis dengan Instruksi Di pasal 25 tadi itu Di pasal 30 3-34 Dia Ngomong ulang lagi Dengan isi yang Sama Persis Nah disitu Sudara bakal macet By the way ya Terus Bagian itu Pengulangan itu Itu penting sekali Pentingnya Bukan main Ah Oke No problem Ya D&Y D&Y Denny Denny mungkin Ini silahkan ikut Oke ini terbuka untuk Siapa saja Ya Sekali lagi Kita ini Serius tapi santai Oke Jadi kayak Saya gak seperti Orang lagi Serius banget di gereja Enggak Kita lagi ngobrol Sama teman-teman sendiri Oke jadi makanya Kadang-kadang ada gugian Soal micin dan sebagainya Mohon Mohon maklum Oke kita bicara soal micin dan duren Ya Ya Jadi sudara sekalian Kalau sudara Mesti menyadari Di balik pengulangan itu Ada pesan yang sangat penting sekali Kalo waktu saya bicarain ya Begini sudara sekalian Sudara darah lalu kemudian Selesaikan itu kitab keluaran Kemudian sudara masuk Imamat Disitu sudara bisa Macet gak jalan tuh Berhenti disitu Kenapa? Karena dimulai Lebih disitu Pertama-tama Dengan korban Ya Korban Korban Sudara sekalian Korban ini Korban itu Korban Barkaran Korban sajian Korban Apa namanya Korban Rasa Salah Aduh Ya baca keluaran Gak keluar Keluar Oke Begitu masuk Gak bisa keluar Ini kitab yang membosankan Keluaran itu Saya rasa masih lumayan dibandingkan dengan imamat Imamat itu Imamat itu kitab yang membosankan Keluaran lumayan Masih ada perang-perangnya tuh Masih ada perangnya Masih ada Perjalanannya Nah Di dalam imamat Sudara menemukan itu Gak ada kisah Gak ada drama Drama ada satu Ada satu sih Itu anaknya Harun itu dibunuh oleh Tuhan Ya gara-gara dia salah persembahannya Nah Tapi Lain daripada itu Isinya adalah Daftar tentang Aturan-aturan Aturan Ibadah Dibait suci Itu aja sih Daftar Aturan ibadah Motong kambing caranya gimana Ya oke Asal baca aja Coba hari kita lihat Habis itu bisa ngapain Apa yang bisa kita pelajari Dari kitab imamat ini Kalau sudara-sudara Coba membaca imamat ya Jadi imamat ini Adalah kitab yang membosankan Ini adalah kitab yang asing Dan aneh buat kita Karena kita kan kebahagiaan Gak pakai potong-potong kambing Gak seperti mereka Potong sapi Potong ini Potong itu Yang dibakar Hanya korban ini Lemaknya aja dibakar Yang itu mesti bakar habis Yang ini sebagian boleh dimakan Waduh Pusing deh Ya Nah itu adalah aturan yang Bahkan sekarang orang Yahudi Tidak melakukan itu Kenapa tidak melakukan Ya karena Gak ada baik suci Gak bisa lakukan itu Nah ketika sudara-sudara Baca kitab Keluaran Sorry imamat Tolong ingat konteksnya ya Imamat itu bagian dari lima kitab Oke Kejadian Keluaran Imamat Bilangan dan Ulangan Oke Nah lima kitab ini sendiri Ada polanya tuh Ada polanya gitu Ya Polanya tuh kayak apa sih Polanya saya tunjukin ya Supaya sudara-sudara ngerti Bisa nangkap sedikit menolong Menurut saya sih Karena saya ketolong juga Sama yang kayak gitu Oke Nah sekarang perhatikan ini ya Oke Ya Sudara perhatikan Ini kan Ini kan Kalau yang dari kiri itu kan Nama kitabnya tuh Kejadian Keluaran Imamat Bilangan Ulangan Oke Sebenarnya bentuknya itu ya Kayak ini Kayak mengecil Terus membesar Ya Karena kejadian itu Bicara hal yang sifatnya universal Dan kejadian itu mencakup Abad-abad-abad Berabad-abad Bahkan ribuan tahun Oke Ya Tapi di kitab Ini kitab pula Keluaran Keluaran tuh cuma mencakup Masa 300 tahun Dan itu bukan bicara universal Itu bicara satu bangsa Secara spesifik Yaitu bangsa Israel Peristiwanya berangsung 300 tahun Ketika kita masuk kitab imamat Tolong diingat imamat ini Hanya bicara bukan satu bangsa Tapi satu suku Yaitu suku Lewi Kurang turun ya Kurang turun Artinya Laptopnya kurang turun ya Oh gitu Oke Begitu ya Begitu ya Sudah benar Oke ya Sip Oke Jadi perhatiin ya Keluaran itu bicara tentang Kejadian bicara soal universal Bangsa-bangsa Keluaran itu bicara Bangsa Dan berlangsung 300 tahun Imamat Itu bicara tentang suku Satu suku saja Itu suku Lewi Dan seluruh kitab imamat itu Berlangsung hanya satu bulan Hanya satu bulan Imamat itu Dan itu pun lokasinya Imamat itu cuma di satu tempat Yaitu Gunung Sinai Kalau keluaran kan dari Mesir Sampai ke Sampai kemudian ke Sinai Nah imamat ini hanya Sinai saja Kalau sudara baca bilangan Sudah kan menemukan Bilangan itu bicara soal Bangsa lagi Israel lagi Dan itu Bilangan itu berlangsung 40 tahun Ya Ketika kita kembali ke ulangan Nah ulangan itu Bicara tentang universal lagi Bicara tentang konteks Ampat lagi Jadi demikianlah kita menemukan Bahwa ternyata ada pola Bisa menolong kita Jadi ketika sudara Membaca kitab Imamat Tolong diingat ya Imamat itu hanya bicara Tentang satu suku Berlangsung cuma satu bulan Lokasi di Gunung Sinai That's it Oke Ya Nah kita Kalau sudara mau tahu tentang korban-korban Korban itu cuma ada lima Ya Tiga korban persembahan syukur Ya Dua lagi korban untuk Kalau bikin salah atau bikin dosa Ya Itu satu sampai tujuh Pasal satu sampai tujuh Simple sekali Hanya ada Lima korban Lima macam korban Tiga itu untuk ucapan syukur Dua untuk Kalau bikin salah sama Tuhan Ya Nah Tolong ingat baik-baik ya Begini Korban penembus dosa Korban rasa bersalah Hanya bisa diberikan Untuk dosa yang tidak disengaya Gimana kalau dosanya disengaja Pak Dipikir dulu Di Di Atur-atur dulu Itu gak ada korban Gak ada korbannya itu Gak bisa ditebus Ya Itu perjanjian lama Tidak ada Tempat Untuk Kesalahan demikian Mengerikan Mengerikan Ya Saya coba kasih sodara Lihat sesuatu ya Mudah-mudahan Ini bisa I hope so Kalau sodara baca Imamat Sodara perlu sadar Bahwa imamat itu Sebenarnya simple sekali Itu Sodara kalau Lihat hati-hati Dibagi dua bagian Ya Saya tunjukkan bagiannya ya Supaya kalau baca Gak pusing-pusing amat Begini pembagiannya Oke Dia dibagi pasal 1 Sampai pasal 5 Kemudian pasal 17 Sampai 27 Di tengah-tengahnya Ada pasal 16 Nah pasal 1 Sampai 5 Itu kalau sodara lihat Itu pasal 1 Sampai 7 Itu korban Dan persembahan Itu ada Tadi saya katakan 5 korban 5 macam korban 3 korban Untuk Ucapan syukur 2 korban Untuk kalau bikin Salah di hadapan Tuhan Lalu kemudian Pasal 8 Sampai 10 Jabatan iman Pasal 15 Apa yang najis Yang harus Ditahirkan Ya Oke Lalu di tengah-tengah Itu ada pasal 16 Apa itu pasal 16 Pasal 16 Itu Adalah seperti Engsel pintu Di situ dia Yaitu isinya apa Isinya itu adalah Hari Raya Pendamaian Atau bahasa kerennya itu Yom Kipur Ya Yom Kipur Hari Raya Pendamaian Habis itu Pasal 17 Sampai 22 Bicara soal Kekudusan Ya Pasal 23 Sampai 25 Bicara soal Tata cara Ibadah Termasuk Hari Raya Hari Raya Israel 26 27 Tentang Kutub dan berkat Dan tentang Nasar Oke That's it Kalau saudara bisa baca demikian Saudara akan Lihat bahwa Oke Rupanya begitu Satu-satunya Itu aja sih Cuma dibagi dua Dipisahkan oleh pasal 16 Hari Raya Pendamaian Ya Nah kalau saudara-saudara Melihat Apa yang terjadi pada Hari Raya Pendamaian Itu penting Buat kita pahami Kenapa? Karena itu menggambarkan Tuhan Yesus Oke Coba-coba Lihat ya Lihat begini Pada Hari Raya Pendamaian Apa yang terjadi? Yang terjadi begini Pada Hari Raya Pendamaian Si Imam Besar itu Ya Si Imam Besar itu Hanya boleh masuk Ke Ruang Maha Suci Setahun sekali Pada Hari Raya Pendamaian Hanya setahun sekali Lain dari itu Dia tidak boleh masuk Dia masuk Dia mati Nah ketika dia masuk itu Pada hari tersebut Dia masuk untuk Memohonkan Pengampunan dosa Bagi bangsa Israel Itu tugas dia masuk Ke Ruang Maha Suci Yang ada Tabut perjanjiannya itu loh Dia masuk ke situ Dan kemudian dia doa Tapi pertama-tama Dia mesti berdoa Minta pengampunan Berdirinya sendiri dulu Karena dia orang berdosa Setelah itu Dia masuk ke dalam Dan kemudian Dia doa di dalam Dia percikan darah Tabut perjanjian Oke Nah waktu dia masuk Ke dalam itu Di bajunya itu Itu dikasih kerincingan Kalau dia gerak Kerincing-kerincing Kering-kering gitu loh Ya Kenapa dikasih kerincingan Bikin ribut kayak gitu Kerincingan itu Adalah tanda Buat temennya Yang nunggu di luar Bahwa dia masih hidup Karena orang takut Masuk hadirat Tuhan itu bisa mati Jadi karena itu Ketika masuk Kasih kerincingan Jadi dia selama dia gerak Luar dengar nih Kerincing-kerincing Oh masih hidup Masih hidup Gak ada kerincing Mati dia Oke Nah terus Kalau dia mati Gimana caranya tuh Yang dasar Yahudi Mereka udah mikir Karena kalau dia mati Di dalam Tidak ada orang Boleh masuk ke dalam Untuk ambil jenazahnya Karena boleh masuk Setahun sekali doang Jadi kalau dia mati Di situ tahun depan Baru boleh Imam besar yang lain Masuk ke dalam Jadi mereka punya Satu cara yang Cara kuno sih Tapi efektif Apa itu Ketika imam besar Masuk ke dalam Roma suci itu Kakinya dikasihin Pali tambang Kalau dia sampai Di dalam meninggal Tinggal kita tarik Tambangnya Jenazahnya dibawa keluar Begitu aja sih Lah begitu lah Ya begitu Pinter-pinternya Oke Nah habis dia berdoa Di dalam itu Habis dia doa di dalam Ya Kemudian dia keluar Kemudian dia akan Diperhadapkan dengan Dua ekor kambing Ya Dua ekor kambing Satu kambing Itu untuk Nah dia-dia mesti Ngundi nih Ngundi Ya Dapat satu kambing Dipersemakan buat Tuhan Ya Itu untuk Tuhan katanya Satu lagi untuk Azazel Ya Azazel Nah Yang Untuk Azazel ini Itu si Imam Besar itu Gak motong dia Tapi Imam Besar itu Taruh tangannya Di kepalanya Si kambing itu Kemudian dia menaruhkan Semua dosa-dosa Israel Ke kambing itu Kasian tuh kambing Maka istilahnya adalah Kambing Hitam Ya Sekalipun warnanya putih Nah demikianlah Semua dosa ditimpahin ke si kambing hitam itu Kemudian si kambing ini Dibawa ke Keluar kota Dibawa ke padang Belantara Padang Gurun Habis itu Ditinggal itu Dan kemudian Dibiarin mati di padang Gurun Dia gak boleh balik loh Ke perkemahan loh ya Kalau balik Wah aduh Heboh semua Kenapa Dosa balik lagi Siapa itu Pak Azazel Azazel itu Azazel itu Sebenarnya dari Bahasa Ibrani Az itu adalah Kambing Azazel itu adalah Bicara soal dituntun Kambing yang dituntun Cuman ada orang bilang Azazel itu nama roh jahat Saya gak yakin sih Ya Nah jadi Kambing hitam ini Adalah Menanggung dosa-dosa Satu bangsa Terus ditepas disitu Di padang Gurun Buat mati Nah saudara menemukan Sekarang ini penting Karena Tuhan Yesus Itu imam besar kita Dan kata kitab Ibrani Dia masuk ke ruang Maha Suci Tapi yang di sorga Bukan yang buatan manusia Dan dia bahkan Katanya Itu tidak usah lagi Mempersembahkan korban Buat dirinya sendiri Karena dia tidak bersalah Tidak berdosa Dan dia masuk Satu kali aja Gak kayak imam besar Tiap tahun mesti balik lagi Balik lagi Balik lagi Kenapa? Karena dosanya bola balik Soalnya Demikianlah Tuhan Yesus Cukup satu kali Lakukan penembusan dosa Ya Nah lalu kemudian Soal kambing dua ini Saudara-saudara sekalian Jelas sekali disitu Kita melihat Tipologi dari Tuhan Yesus Yaitu Dia menanggung beban dosa Dunia Jadi itu gambaran Tuhan Yesus Yang ada di Kitab imamat Saudara-saudara sekalian Nah sekarang kita punya Pertanyaan penting Ngapain baca imamat Kitab yang membosankan Sekali itu Sebenarnya gak bosen-bosen amat Saudara-saudara sekalian Karena kalau Karena disitu ada hal yang menyangkut Hidup kita Begini Saudara-saudara Untuk apa Saudara-saudara baca imamat Saudara-saudara baca imamat Karena itu menolong kita Memahami perjanjian baru Yang tadi saya katakan itu Tuhan Yesus itu Ya Imam besar kita Gambarannya seperti apa tugasnya Ketahunya di imamat Lalu kemudian Soal korban-korban Bersalah Penembusan dosa gitu Dari mana Kita dapat gambarannya itu Dari kitab imamat Jadi bacalah imamat Ya Lalu kemudian Begini Coba dengar baik-baiknya Sembilan puluh persen Isi kitab imamat Adalah perkataan Tuhan Secara langsung Jadi Ayat yang sering muncul Kata-kata yang muncul Berulama adalah Tuhan berfirman kepada Musa Terusnya perkataannya Jadi Jadi gak lewat orang lain Tuhan langsung bicara kepada Musa Ada dicatat semua itu Jadi Paling banyak Berisi Firman Tuhan Secara langsung Dibandingkan dengan Semua kitab lain Di seluruh Alkitab Imamat itu Hebatnya disitu Ya Sembilan puluh persen Isinya itu Ucapan langsung Dari Tuhan Maka saudara Perlu baca itu Ya Lalu kemudian Ada namanya Hari Raya Hari-hari Raya Israel Menurut saya Menarik Kita ketahui Ya Saya tunjukkan Orang Yahudi itu Atau Israel itu Merayakan Tujuh Hari Raya Oke Tujuh hari Raya Saya tunjukkan listnya Oke Oke Kelihatan ya Oke Begini Sudah-sudah Sekalian Ini ada Tujuh hari Raya Pasca Pasca Buah Sulung Rotita Beragi Pentakosta Sangka Kala Pondok Daun Dan Pendamaian Oke Hari Raya ini Dibagi menjadi dua Hari Raya Musim Semi Hari Raya Musim Gugur Yang Musim Semi itu Ada empat Itu sudah digenapi Melalui Kedatangan Tuhan Yesus Kali yang pertama Sedangkan Tiga Hari Raya Terakhir Akan digenapi Waktu Tuhan Yesus datang Kedua kali Sudah Tadi bisa ada catatan saya disitu Pasca Buah Sulung Rotita Beragi Pentakosta Tuhan Yesus mati Pada Hari Raya Pasca Ya Dia dikubur Kemudian Itu Rotita Beragi Besoknya itu Dia dikubur Lalu kemudian Lusanya Buah Sulung Kristus bangkit Pada Hari Raya Buah Sulung Rokulus itu Dicurahkan Pada Hari Raya Pentakosta Ya Nah Jadi Tuhan Yesus itu Menggenapi Apa yang digambarkan Oleh kitab Imamat Nah nanti Tuhan itu Akan datang kembali Dan itu akan jatuh Pada Tiga Hari Raya Tersebut juga Maka Sudara-sudara sekalian Sudara sekarang Tahu Kenapa Orang-orang Kalau mereka Meramalkan Istilah saya meramalkan Istilah saya Meramalkan Kedangan Tuhan Jatuhnya itu Selalu Pada bulan Sebagian besar Ya gak semua Sebagian besar Jatuh pada September Atau Oktober Ya Natal Gak ada Natal itu Gak diperingati oleh Orang-orang Yahudi Jadi Kenapa September Dan Oktober Karena Hari Raya Pendamaian Itu selalu jatuh Kadang September Kadang Oktober Iya Kira-kira Pada musim gugur Iya Dekat-dekat situ Nah Jadi kita bisa perkirakan Pada Kira-kira Musim apa Tapi kita gak tahu Tahunnya Tahunnya kita gak tahu Kapan itu gak tahu Nah Jadi Sudara-sudara sekalian Kalau Saya ditanya Demikian Kalau demikian Itu Imamat itu Sebenarnya Isinya apa Begini Temanya Menurut saya Yang penting Disitu Adalah Soal Kekudusan Tuhan itu Mesti dihampiri Dengan cara Tertentu Gak boleh Sembarangan Datang ke Tuhan Tuhan itu Suci dan Kudus Ketika datang ke Tuhan Kita datang Dengan sikap Tertentu Nah ini digambarkan juga Menurut saya Yang tadi saya katakan Petunjuk Membangun Baik suci Sudara Coba Sekarang Bayangkan Tuhan itu Kasih perintahmu Kamu bangun Baik suci Bangunnya begini Papannya sekian Ikat jadi satu Kemudian Setelah itu Sekian papan Jadi satu Nanti kamu Naruhnya kayak gini Kemudian Mesti dari kayu ini Gak boleh kayu yang lain Ukuran sekian Gak boleh lebih panjang Gak boleh lebar Jadi sangat Amat spesifik Dan mendetail Kalau Bahasa Tuhan Oktober Berarti mesti berjaga-jaga ya Udah lewat sih Bu Oktobernya Ntar lagi habis Ya Cuma kita gak tau Tahun apa sih September Oktober Tapi kita gak tau Kapan Tahun berapa maksud saya Apakah ada Ayat-ayat pendukung Untuk itu Pastor Ayat pendukungnya Adalah Tidak ada Secara spesifik Tapi Tuhan Yesus Mengatakan Bahwa ketika dia datang nanti Akan ada Sangka kalah Ditiup Oh Sudara Kumiki Dia bilang kita aman Sampai September Tahun depan Jadi Ada Ada Pendukungnya Tuhan Yesus Mengatakan Di Matius 24 31 Ketika dia datang Akan ada Sangka kalah Ditiup secara besar-besaran Oke Itu satu Lalu Lalu kemudian Ada pertimbangan Lain Tapi tidak ada Ayat Yang terang-terang Mengatakan Dia akan datang Seperti itu Adalah Namanya Penafsiran Ya udah Mau habis sebulan Itu Betul Bu Ya Lumayan Udah mau habis sebulan Jadi aman Sampai tahun depan Tahun depan Juga enggak sih Yakinlah Yakin Apa kita bisa dengar Suara sangka kalahnya Pak Mestinya sih bisa ya Kan belum tahu kan Belum kejadian Perkiraan saya Mestinya bisa Suara ribut Ya Kata Paulus Kata Paulus Di satu Tesalonika Ya Masal yang ke Empat Ya Dengan suaranya ring Tahunnya datang besok pagi Enggak lah Kenapa Yakin Enggak Saya punya Lapcion masih belum habis Masih ada Bisa bertahan seminggu lagi Durian saya juga belum habis Ya Enggak Belum Apakah itu spiritually Atau nyata Nyata Bu Itu nyata Nip sangka kalah Ya Nyata Betul Oke Nah Sudara sekarang saya kembali ke topik saya Begini Sudara tahu tadi Saya bicara soal Tuhan Yesus Itu Sorry bukan Maksudnya Tuhan itu kasih Petunjuk bangun baik suci Masih bisa bantuan ya Ya Kita doakan Datang ke rumah ibu syariahnya Boleh Begini Sudara sekalian Tuhan itu Bilang Bangun baik suci Dia Dia kasih pesan Mendetil banget Bangunnya kayak gini Kenapa Karena dia mau tinggal disitu Ya Jadi kemudian Musa bangun baik suci Ketika dia bangun Dia bikin catatan lagi tuh Aku bangun baik suci Caranya begini Gini Itu persis dia Ngulang lagi Apa yang dia Ceritakan sebelumnya Kenapa dia mesti ngulang Sudara-sudara sekalian Kenapa dia mesti buang tinta Jaman dulu ingat ya Dia bukan pakai kopi peso ya Kayak laptop gitu Kopi peso Enggak loh Dia itu Nulis Penuhnya nulis Seperti itu Susah payah Dan dia Susah payah Buang tinta yang mahal Buang waktu Pada dia sibuk sekali Dia lakukan semua itu Dengan satu pesan saja Sudara-sudara sekalian Dia kasih pesan satu saja Tolong dengar baik-baik Ini Kemah ini Buat Tuhan Ini rumah buat Tuhan Karena buat Tuhan Saya gak boleh main-main Saya mesti bikin ini Betul-betul Seperti Instruksi Dari Tuhan Dan untuk Membuktikan Bahwa saya bangun Sesuai dengan Instruksi Tuhan Maka saya menulis Juga Saya catatkan Di sini Bukti bahwa Saya membangun Baik suci ini Kemah suci ini Sesuai dengan Petunjuk Tuhan Saya perlu hati-hati Saya perlu bikin Sebagus-bagusnya Sesuai petunjuk Tuhan Karena apa Karena Tuhan Mau berdiam Di sini Oke Karena Tuhan mau berdiam Di sini Saya mesti bikin yang Bagus-bagus Yang baik Yang benar Di perjanjian baru Kisah pasal tujuh Stefanus Diadili Disitu dia ngomong Tetapi yang maha tinggi Tidak berdiam Dalam rumah Buatan Manusia Jadi Disinilah Kita dikasih tahu Oleh Stefanus Bahwa Tuhan Sudah pindah rumah Dia sudah pindah rumah Dia pindah kemana Paulus Kasih tahu Tidak tahu Kamu Potubumu itu Adalah Baik Allah Allah itu Sudah pindah rumah Dia tidak lagi Berdiam Dalam rumah Buatan manusia Dia pindah Ke dalam satu rumah Buatan tangannya sendiri Yaitu Sudara dan saya Nah begini Saya mau Tanya Sudara ya Begini Saya mau tanya Ketika Itu Bangun Baik suci Kemah suci itu Buatan manusia itu Tuhan itu serius banget Dia bilang bangunnya Kayak gini 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 Gak boleh Bahannya Gak boleh Sembarangan Bahannya kayak Ini Gak boleh Campur Ukuran Segini Harus pas Gak boleh Kelebihan Gak boleh Kekurangan Dia serius banget Dengan rumahnya Yang buat Tantangan manusia Menurut Sudara Tuhan itu Serius gak Dengan Rumah Yang adalah Buatan tangannya Menurut Sudara Dia serius gak Untuk rumah Buatan tangan manusia Yang udah Ditinggalin itu Dia begitu serius Dan Musa juga matang Saya jangan main-main Karena ini rumah buatan Karena ini rumah buat Tuhan Kata Stefanos Stefanos Ketika menjalannya martir Tuhan itu gak berdiam lagi Dalam rumah buatan manusia Tuhan sudah pindah rumah Dia pindah ke rumah mana Kata Paulus Tubuh kita Adalah Bayit Allah Bayit suci Jadi sudara-sudara Sekarang tahu ya Bahwa Tuhan itu Serius Sekali Dengan tubuh kita Serius banget Dia mau tubuh kita itu Dipersembahkan Sebagai persembahan Yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan Kepadanya Ya bang Kita perbuat dengan tubuh kita Sudara sekalian Itu sangat Amat penting Di mata Tuhan Jadi kita kembali Ke satu pokok ini Kekudusan Kita perlu Hidup Kudus Kenapa? Karena Tuhan berdiam Dalam tubuh kita Sudara sekalian Jadi karena itu Mari kita Sama Tuhan Tidak tanggung-tanggung Sama Tuhan Sudara sekalian Tidak main-main Dengan iman kita Kita mau serius Dengan iman kita Serius ya Sudara sekalian Dengan Apa kita perbuat Dengan hidup kita Terima kasih Terima kasih.